Intro Halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Jepan, kali ini kita akan main game Seven Knight oke, saya lama gak update ya ini baru bisa update coy waduh, jadi kalian sudah bisa melihat dari judulnya ya kan saya akan memberikan tips bagaimana menjadi Sultan Ruby coy pede, oke dah namun Sultan Ruby ini ya kita itu pre-player ini gak ada seperti gesek-gesek uang itu, gak ada namun ini butuh kesabaran ya, gak bisa jadi instan itu coy, seperti mie instan ya kan oke dah, kita langsung saja jadi, gimana sih jadi Sultan Ruby untuk pre-player wah itu gampang banget ya kalian itu setiap hari itu harus farming 200 rubi ya, itu wajib itu, kalau kalian ingin rubi kalian banyak ya kan, ibaratkannya saja itu dalam satu minggu ya, satu minggu itu, dalam satu minggu itu kalian itu farming satu hari itu 200 rubi ya, kalikan itu selama satu minggu coy, itu tujuh hari ya kan, jadi mungkin, jadi rubi kalian yang pasti didapatkan itu adalah 1.400 rubi ya, WD belum lagi kalau kalian itu arena sama WB itu, dalam satu minggu itu kalian itu bisa mendapatkan 2.000 rubi itu coy, di game ini ya namun, kalian itu perlu kesabaran ya, yaitu farming rubinya itu, yang susah banget ya ya saya aja, farming 200 rubi itu memerlukan waktu itu sekitar 4 jam sehari itu 4 jam coy jadi saya farming itu enaknya itu malam ya, jadi malam itu sambil santai, sambil farming dan juga kita bisa nonton film coy, film bukan film itu ya waduh, lalu masalah kunci ya WD, kunci harian itu dapatnya sekitar berapa ya, 30 atau 40 kalau nggak salah, lalu kalian itu ke guild yang check-innya itu harus pull ya, seperti cari aja guild yang check-innya pull coy, jadi kalian itu mendapatkan 60 kunci ya jadi satu hari itu bisa mengumpulkan 100 kunci coy kenapa jadi 100 kunci, karena jam 7 malam itu dapat 10 kunci lagi ya nah, belum lagi kalau kalian itu level 50-an ke atas itu sehari itu dapat respawn kunci itu 50 kalau nggak salah ya, 50 kunci itu kemungkinan coy waduh, kemungkinan ya jadi sehari itu bisa mengumpulkan 150 kunci WD itu ajib banget ya untuk farming itu mungkin dapat rubi banyak itu coy lalu, setelah kalian mendapatkan rubi seminggu kalian itu belum menambahkan hasil ya dari box castile rose, box castile rose itu kalau kalian buka itu bisa mendapatkan 35 rubi sampai 50 rubi ya paling nggak kalian itu bisa mendapatkan 35 rubi coy seminggu itu pasti dapat lah 1 atau 2 kayaknya saya itu sering dapat ya setiap seminggu itu 1 mungkin dapat 35 rubi itu coy lalu rubi kalian itu seminggu itu dapat 2035 ya kan nah, belum lagi kalau kalian menyelesaikan quest coy quest quest hero yaitu recruit hero coy mendapatnya 60 rubi ya lalu ada social social ini kirim honor ke temannya saya menyarankan itu untuk teman kalian itu pulin saja sampai 100 coy jadi jangan 99 itu kalau bisa cari teman terus coy nambah terus ya kalau lagi kurang 1 ya kan cari 1 coy sampai 100 itu harus jadi kalian itu bisa mendapatkan tambahan rubi lagi ya kalian bisa lihat di saya ini sudah mendapatkan 150 rubi itu tambahannya lalu di battle ini belum lagi kalian itu mengalahkan monster boss monster itu mendapatkan tambahan rubi lagi ya kayaknya seminggu itu bisa mendapatkan 2200 rubi itu wah itu saya yakin ya untuk kalian namun kalian itu harus mempunyai hero world boss sama hero meta arena coy build terus itu jangan sampai kalah ya kan nah jadi seminggu itu kalian bisa mendapatkan 2200 rubi ya namun apabila kunci kalian kurang ya seperti saya jelaskan tadi kemungkinan kunci kalian itu bisa mencakup sampai 1 hari itu mendapatkan 100 rubi saja ya tapi itu tidak masalah ya itu juga seminggu itu bisa menghasilkan 1000 rubi ya bayangkan dalam 1 bulan itu kalau kalian mendapatkan 2200 rubi dalam 1 bulan itu jadi jadi 8800 rubi dalam 1 bulan coy belum lagi tambahan event ya kan waduh namun apabila kalian mendapatkan cuma 1200 rubi saja dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan 4800 rubi ya wedeh itu jadi sultan coy dalam 1 bulan saja itu mendapatkan 4800 rubi itu susah ya saya ini ngomong R susah juga coy waduh namun jangan gacha coy kalau kalian udah farming ya kan wah itu tangan pasti gatel itu wah tubi gue udah cukup ini 250 ini mau gacha ini summon subklik coy mau gacha coy wah mau mendapatkan hero baru ya kan pas udah gacha itu dapatnya ampas lalu galau coy lalu galau coy patah semangat ya kan lalu males farming rubi besok itu saya udah pengalaman ya kan saya udah dulu seperti itu terus ya saya itu mau gacha terus ya kan mau dapatkan hero spesial terus cuman ya ya kalian bisa mendapatkan dari hero ticket biasa itu dari gratisan saja ya dari event-event juga jadi main seven night ini santai saja ya gak usah terlalu terburu-buru itu selesaikan quest harian dan farming rubi itu lalu rubi kalian itu kumpulkan saja ya sampai banyak itu tapi sebelum itu kalian itu harus memaksimalkan mastery dulu ya mastery itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan imunisasi car kita waduh kayak mau sunting vaksin aja ya nah kayaknya segitu saja ya untuk tips sultan untuk beri belayar wedeh sultan coy oh iya btw jika kalian itu bosannya untuk farming rubi itu ada tips deh jadi kalau kalian itu bosan ya kan lagi farming itu jangan dibawa main game coy jangan dibawa main game sambil farming ya apalagi di wagnet itu waduh wah kalian itu gak bisa ganti-ganti momon ya kan agak susah ya sambil main game sambil farming itu waduh jadi saya sarankan itu download film ya film mopi coy mopi jab coy bukan coy waduh enggak seperti mopi-mopi horror atau zombie atau weh jika kalian itu punya film zombie-zombie yang seru ya kan yang terbaru yang lama juga itu komen saja di bawah ya saya ini pecinta film zombie coy waduh oke jadi kalian itu nonton film ya sambil farming itu sambil santai itu malam-malam aja itu enak sudah itu-itu mulu dah bacot banget saya ini ya oke deh jika kalian suka jangan lupa klik like share komen dan subscribe sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati